Timnas Folly Putra Indonesia mengalami kekalahan 1-3 dari Australia dalam laga perebutan tempat kelima AVC Calenge Cup 2023, di University of Taipei, Taiwan, Sabtu tanggal 15 Juli tahun 2023. Indonesia sempat memimpin dengan selisih 3 poin pada set pertama. Namun, Australia perlahan bangkit dan menyamakan kedudukan. Australia pun terus melancarkan tekanan ke Indonesia. Poin demi poin dicetak Australia hingga akhirnya memenangi set pertama dengan skor 25-20 atas Indonesia. Pada set kedua permainan Indonesia tidak kunjung membaik. Australia langsung mengambil jalannya permainan dengan unggul dengan selisih poin cukup jauh dari tim Merah Putih. Indonesia mencoba bangkit dari poin yang dicetak Rifan Nurmulki dan kawan-kawan. Namun, Australia lagi-lagi tidak terbendung dan memenangi set kedua dengan 25-18. Pada set ketiga Indonesia tampil lebih apik. Pasukan Jeff Jiangjie bermain lebih efektif dan mampu unggul 7 poin atas Australia. Australia berusaha mengejar dan memangkas jarak. Namun, Indonesia berhasil mempertahankan keunggulan. Masuknya Fahri Septian pun menumbuhkan asa Indonesia. MVP Pro Liga itu mencetak 3 poin beruntun untuk memastikan kemenangan Indonesia 25-19 atas Australia di set ketiga. Australia melakukan perbaikan dari sisi permainan di set keempat. Mereka berulang kali bisa membaca serangan yang dilancarkan Farhan Halim dan kawan-kawan. Akibatnya, Australia sempat unggul 9 poin atas Indonesia. Puncaknya Australia keluar sebagai pemenang setelah mengamankan set keempat dengan skor 25-16. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!